10 Jenis Sapi Potong Yang Bisa Diternak Di Indonesia Ternak sapi potong merupakan kegiatan yang populer di Indonesia. Berikut adalah 10 jenis sapi potong yang bisa Anda pertimbangkan untuk diternak. Limousin, sapi ini awalnya dikembangkan di Perancis. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan daging berkualitas. Bobot maksimalnya mencapai 1,2 ton. Simental, asalnya dari Swiss, sapi ini memiliki karakteristik fisik berwarna kuning kemasan hingga coklat. Potensi bobotnya antara 600 kg hingga 1,7 ton. Brahman, sapi Brahman berasal dari India dan memiliki punuk besar di atas bahu. Berbobot sekitar 1,1 ton dengan persentase karkas 45-50%. Brahman Cross BX, hasil persilangan antara sapi Brahman dan lokal. Ciri fisiknya diturunkan sesuai dengan indukan. Brahman Amus Brahmus kulitnya berwarna hitam dan merupakan hasil perkawinan sapi Aberdeen Amus dan Brahman. Mampu mencapai bobot badan 1,7 ton. Aberdeen Amus, sapi ini berasal dari Skotlandia dan memiliki tubuh yang diselimuti warna hitam. Sangat berbobot dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Santa Gertrudis, hasil persilangan antara Brahman dan Sorton. Dikenal karena ketahanannya terhadap iklim tropis dan kualitas dagingnya. Carolais, sapi Carolais berasal dari Perancis dan memiliki daging yang lesat. Bobotnya mencapai 1,5 ton. Belgian Blue, sapi ini memiliki otot yang sangat berkembang dan daging rendah lemak. Bobotnya bisa mencapai 1,2 ton. Simental Limousin Cross, hasil persilangan antara Simental dan Limousin. Memiliki karakteristik yang menggabungkan keunggulan kedua ras tersebut. Ingatlah bahwa pemilihan jenis sapi potong harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, kebutuhan pakan, dan tujuan ternak Anda. Semoga video ini membantu Anda dalam memilih jenis sapi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.